Teksturnya itu sebenarnya masih tetap sama Dan tetap ringan Nah menurut aku sih yang baru ini Lebih ada kelembapan gitu loh Nah itulah kelebihan dan kekurangan dari produk ini Kurangnya mungkin kurang di SPF Sama kurang di white castnya itu tadi Yang bener-bener mengganggu untuk beberapa Warna kulit orang gitu Tapi tenang aja, kamu harap tenang Dia duduk manis sambil nontonin aku Ini seperti itu baik banget sama kamu-kamu semua Yang udah komplain ke dia Dimana-mana reviewnya apa sih White cast, white cast, white cast Dan mengupgrade produknya Dia kayak belajar dari kesalahan gitu loh Wah aku salah nih kayaknya bikin ini Di kulit wajah orang Indonesia Karena dia udah tersebar dimana-mana kan Apalagi di Indonesia pasti banyak banget yang K-Beauty Apa sih istilahnya? Pokoknya gitu deh Yang suka banget sama Korean Beauty Dia menjawab itu semua dengan Ini adalah hasil revisi Dari industri yang sebelumnya Namanya Industri Tone Up Nosebum Sunscreen Nah jadi dia bener-bener jadiin deh tuh Oh sekarang lagi booming tone up Sebelumnya dia sebenarnya Mungkin niatnya juga tone up gitu Tapi warnanya keputihan malah jadi white cast Nah bener-bener sekarang dia jadinya tone up Bener-bener kayak meningkatkan kulit wajah kita Dari yang sebelumnya Tapi kayak ditingkatkan satu atau dua Tapi tetap manusiawi Gak tampiri Terus langsung lagi gitu Kamu tetap bener-bener mengontrol minyak wajah kamu Terus sunscreen tetap dengan SPF yang juga di upgrade Kalau dulu sebelumnya dia punya SPF 35 PA++ Kalau sekarang dia punya SPF 50 PA++ Jadi ada 4 guys plusnya Isinya tetap sama 50 mili Karena emang gak ada bedanya gitu dari segi kemasan Cuman warnanya aja Ini warnanya jadi kayak pink cream gitu Sebenernya ya Terus dia juga tetap ada kotaknya Ini masih baru kayak baru beberapa bulan Tapi dan isinya juga masih banyak Ini teksturnya Sebelah sini kali ya Untuk teksturnya dia juga meng-upgrade Kalau sebelumnya ada yang terganggu sama Hasil dia yang terlalu matte Sekarang dia Teksturnya itu sebenernya masih tetap sama Mineral watery cream Pokoknya ini kayak gitu Ada air dan creamnya Dan tetap ringan Nah menurut aku sih yang baru ini Lebih ada kelembapan gitu loh Nih Ini kayak Ini lembab Lembab banget Bahkan kalau kamu sebelumnya cuma pake toner Terus kamu langsung pake ini Setelah tonernya kering Itu gak apa-apa Karena ini udah lembab Hasilnya tuh gak terlalu matte Juga dui Tapi gak berminyak Itu mungkin harapan kita semua kali ya Yang sebelumnya udah komplain Ini matte banget sih Sunscreen ini Padahal bagus Pupungka yang berminyak White glass banget sih sunscreen ini SPF-nya kecil deh Dia udah meng-upgrade semuanya Jadi gak ada alasan lagi Buat kamu komplain lagi sama ini spray ini Dia tone up oke Karena warnanya tuh kayak di tengah-tengah gitu loh Bisa yang pinky underspoon Bisa juga yang yellow undertone Yang pake gitu Jadi kayak dia bener-bener Menyesuaikan gitu loh Aku juga gak paham sih Formula apa yang dia kasih Kenapa bisa sebagus itu Dan tenang aja Dead masih tetep bisa Kamu pake buat berenang Masih bisa Aku gak tau sih yang ini Waterproof atau enggak Tapi kalau yang ini Aku pernah coba Buat berenang Ini bener-bener waterproof Makanya tuh Lebih tebal aja Pas kamu berenang Terus Dari awal kamu masuk kolam Sampai kamu keluar kolam Dia gak bakal Gak bakal luntur Dari ini makanya Untuk video pertama Tentang sunscreen Aku pengen banget Ngasih tau Produk ini Ada loh produk sebagus ini Kenapa sih Gak booming gitu Apalagi buat muka-muka yang berminyak Yang namanya Perjalanan mencari skincare Itu emang Harus coba-coba dulu Aku juga sebelumnya Gak langsung ketemu ini Ketemunya yang lain-lain dulu Kayak Bio apa ya namanya Bio Pokoknya yang ini Aku pernah coba Ketiga varian Eh dua variannya Terus Apalagi yang aku pernah coba Sunscreen Agnes aku pernah coba Wardah Kalau gak salah Aku juga pernah coba Terus ada beberapa produk lainnya Yang aku lupa Tapi tuh tetep aja Kayak gak memberikan Hasil yang aku inginkan Gitu loh Tapi Setelah aku ketemu dia Sudah Dia memberikan jawaban Hasil yang aku inginkan Ini BTW aku udah pake Nah ini untuk Video Sebelum dan sesudah Aku pake sunscreen Dari Inis Free Perat Oke sorry gak bisa Beauty shoot Beauty shoot Nah itu dia produknya Bedanya yang sebenernya gak terlalu banyak Beda di SPF Kalau yang lama 35 Yang ini 50 Plus PA plus plus Sesudahnya ada 4 Terus Isinya sama Hasilnya sedikit berbeda Kalau ini terlalu matte Dan ini ada sedikit dewy nih ya Terus Yang ini white cast Yang ini jadi tone up Karena warnanya Memang cocok Di semua jenis kulit Terus nosebumnya Tetap Tetap bagus Tetap bagus banget Menahan minyak di wajah kamu Dan ya Itu dia Review aku Tentang Inis Free Sunscreen ini Kalau kamu mau coba Produk ini Kamu bisa banget Cari di Online shop aku Ada di AdSanara.id Kamu bisa order Di sana Dan nanti barangnya Bakal langsung aku kirim Ke kamu Dan harga yang spesial Dan bonus-bonus yang spesial Pastinya ya Ini udah segitu dulu Video dari aku Terima kasih sudah Sampai di akhir video ini Please please Jangan lupa ya guys Yoh Subscribe Jalanin bell Notifikasinya Like Comment Dan share video ini Ke Oily Tim Mungkin yang ada di luar sana Siapa tau ini membantu Dan mereka juga Lagi nyari-nyari sunscreen Semoga video ini Bermanfaat buat kamu Dan sampai ketemu Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax